Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi kali ini adalah tentang bagaimana kita menerapkan konsep simulasi untuk kasus inventory probabilistic model yang multi-period setelah kita belajar minggu lalu materi sebelumnya menerapan simulasi pada model inventory probabilistic yang satu periode bedanya dengan yang sebelumnya disini apa yang terjadi di satu periode mempengaruhi sediaan di periode setelahnya nama model multi-periode ini ada tambahan notasi S,S disebut inventory model S,S dimana S kecil ini menunjukkan titik pemesanan ulang jadi ketika stok tinggal S unit maka dilakukan pemesanan kembali dan di selama proses restock dihitung berapa banyak yang harus dipesan sehingga budang berada di level teratas sediaan S besar contoh misalkan kamu menerapkan kebijakan S-nya 2 S kecil 2, S besarnya 10 maka ketika proses usahamu tadi berjalan usahamu berjalan review periodenya katakan bisa tiap hari, bisa tiap minggu, bisa tiap bulan disini contoh saya misalkan ini reviewnya harian jadi hari, satu hari buka masih full stoknya 10 gitu kan, ini level tertinggi stok kemudian di hari itu ada demand yang mengurangi sediaan misalkan di hari pertama buka tadi dimanya masih 5 unit sehingga yang semula 10 di hari pertama itu tinggal 5 unit nah 5 unit nanti dikompar dengan kebijakan sampai berapa sih baru pesan lagi 5 ini masih dianggap lebih besar daripada reorder pointnya titik pemesanan ulang sehingga buka besoknya juga masih tetap dengan posisi yang 5 jadi inventory hari kedua tidak berubah tetap nilainya seperti yang inventory hari pertama di akhir hari pertama dan seterusnya jadi ketika kami berhadapan dengan sisa barang yang masih belum lebih rendah dari 2 belum dilakukan pemesanan tapi ketika sudah misalkan di hari kedua ini habis dimanya 5 berarti habis 0 baru disitu pesan lagi terus pemesanannya harus supaya gudangnya penuh lagi ke level 10 nanti di belakang ada contoh lagi yang mungkin kalian bisa lebih detail memahaminya jadi intinya adalah ketika menerapkan konsep multi periode ini apa yang terjadi di akhir periode itu menentukan apa yang terjadi besoknya saling keterkaitannya disitu adalah karena di satu periode itu menentukan keputusan harus stok lagi atau tidak yang mempengaruhi performance inventory pada periode setelahnya oke nah nanti S kecil dan S besar ini sebetulnya harus bisa dikerjakan secara analitik dengan rumus-rumus yang sudah pernah kalian pelajari di riset operasi jadi dua nilai ini adalah nilai yang meminimumkan biaya total di model yang di riset operasi itu kadang-kadang menggunakan notasi R koma Ki kalau disini saya pakai contoh yang S kecil S besar S reorder point S level tertinggi kalau yang R koma Ki itu biasanya R-nya sama reorder point tapi Ki-nya dibuat tetap pemesanan sekali banyaknya pemesanan setiap kali dilakukan pemesanan kalau ini nanti S itu bisa tidak sama setiap kali pemesanan ketika barangnya kosong harus pesan 10 supaya naik ketika barangnya masih ada satu unit hanya pesan 9 ketika barangnya masih ada 2 pesan 8 tapi kalau barang sisanya masih 3 tidak pesan berarti kan 0 jadi disini perbedaannya dengan R, Ki ada disitu tapi konsepnya sama dipilih supaya biayanya minimum nanti pada sistem ini akan ada biaya-biaya yang terlibat sama seperti yang sudah pernah belajar di riset operasi ada biaya penyimpanan holding cost biaya akibat demand yang tidak terpenuhi namanya shortage atau stock up cost biaya pemesanan dan biaya per unit barang demand diasumsikan random pasti kalau tidak tidak perlu simulasi jadi perlu saya ulang seperti yang sudah saya bahas di materi sebelumnya pada riset operasi itu sebenarnya sudah ada rumus analitik untuk mencari solusi S kecil S besarnya yang sudah pasti meminimkan biaya cuman di pemodelan itu solusi analitik sangat tergantung pada asumsi-asumsi yang terlibat jadi kalau ada yang tidak terpenuhi asumsinya maka saya jadi hasil itu kurang akurat nah pendekatan dengan simulasi inilah yang dijadikan emergency exit istilah saya untuk mencari solusi kalau solusi analitik sudah pasti hasilnya paling akurat sebetulnya jadi kalau kamu menggunakan solusi dengan metode simulasi sebenarnya hanya karena terpaksa ini salah satunya ini diasumsikan demand distribusi puasan kalau pada solusi analitik padahal pada prakteknya tidak selalu seperti ini jadi disini inventory multi-period itu sebenarnya sudah ada solusi analitik tapi analitiknya itu sangat tergantung pada asumsi sedangkan di metode simulasi bebas kamu mau menggunakan demand dengan distribusi apapun bisa kita kerjakan nah disini spesifikasi model dinyatakan dulu kita mau mensimulasikan berapa periode jadi periode dinyatakan dengan T mulai 0 ya di review dari sistem inventory itu contoh saya tadi godang itu kita beroperasi harian katakan begitu setiap akhir beroperasi misalkan tutup di malam hari di cek godangnya tinggal berapa itulah istilah review sistem di review jadi setiap akhir periode setiap akhir setiap malam misalkan di cek tinggal berapa di setiap akhir periode tadi ada notasi tingkat sediaan tingkat sediaan di akhir periode kemudian pada periode itu pun tingkat persediaan di akhir ini menjadi landasan kita memutuskan harus memesan atau tidak yang nanti banyaknya yang dipesan dinotasikan dengan q q tergantung pada ini berapa tinggal berapa barangnya di akhir hari suatu hari atau ketika toko itu tutup sedangkan berkurangnya barang itu akibat adanya permintaan pada periode tersebut nanti jika sampai ada kejadian dimana kita beroperasi dengan yang masih banyaknya barang yang ternyata tidak mencukupi ketika ada demand tertentu level sediaannya misalkan 5 unit tapi demandnya ternyata 8 berarti disitu terjadi kasus yang seperti ini ada IT yang sifatnya negatif ada shortage ada kehabisan yang nanti biasanya digunakan konsep backorder atau dijanjikan untuk disampaikan kepada pelanggan ketika pemesanan berikutnya sudah datang sekarang bagaimana merubah posisi sediaan seiring waktu ini setiap periode kita mereviewnya tadi ilustrasi saya katakan toko itu buka setiap hari di akhir suatu hari itu sebelum tutup atau setelah tutup dilihat stoknya tinggal berapa jadi direview pada akhir periode malam itu setelah tutup jika posisi sediaan kurang dari S kecil contoh saya tadi 2 misalkan jika kurang dari kurang dari 2 maka harus pemesanan jika tidak jika tidak kurang atau masih di atas 2 jalan jalan dengan yang ada sisa yang ada ini berapa banyak ini tergantung dari posisi yang inventory semula ketika setelah tutup tadi ternyata masih di atas S yang ini selitanya lebih besar sama dengan S tidak perlu dibesan tapi ketika sudah kurang dari S maka kamu harus memesan sejumlah selisih antara posisi tertinggi dengan sediaan saat itu yang menyebabkan kamu harus memesan lagi jadi godangnya harus dipenuhi balik ke level S jika masih ada sisa ya kita tinggal mengisi gapnya saja jadi misalkan contoh saya tadi mungkin saya tadi agak sedikit salah mengenumerasi waktu S kecilnya 2 S besarnya 10 jadi disini saya kasih contoh misalkan barang tinggal 1 baru pesan tinggal 0 pesan tapi ketika masih ada 2 tidak perlu memesan lagi nah ketika barang masih 1 pesannya itu tidak 10 tapi 9 karena jika disumlah godangnya akan penuh lagi di level 10 baru ketika barang sudah habis pemesanannya itu bisa langsung 10 karena 10 ini sudah memperhitungkan sudah kosong godangnya jadi ini kenapa cuma 9 karena masih ada 1 yang tersisa di gudang kita tinggal stok sisanya supaya jadi notasi S min it ini maksudnya seperti ini agar posisi sediaan tertinggi balik lagi ke level S besar kemudian rekursifnya dengan asumsi tidak ada lead time begitu posisi tinggal 1 unit pesan 9 langsung saat itu juga malam itu juga balik lagi ke level 10 sehingga besoknya periode berikutnya langsung bisa beroperasi melayani permintaan yang nanti akhirnya bisa dipakai untuk menghitung tingkat sediaan di akhir periode setelahnya malam besoknya kita bisa hitung berapa yang tersisa di gudang dengan ini jadi tadi yang tersisa di malam sebelumnya plus jika pesan tambahkan berkurang di man hari periode sekarang jadi contoh saya tadi yang kemarin malam kemarin malam sisa berapa plus apa yang dipesan berapa yang dipesan tergantung ini tadi kan ceritanya terus buka di pagi hari dengan ini dengan sejumlah sediaan it min 1 plus it min 1 jadi besoknya itu kita buka dengan barang sisa kemarin malam plus yang dipesan kemarin malam yang ceritanya langsung datang saat itu juga dikurangi diman hari itu hasilnya adalah sisa barang di malam ini jadi ini kemarin malam ini malam ini itulah hubungan rekorsifnya karena yang sisa itu masih bisa dipakai lagi beda dengan yang teori yang minggu lalu materi sebelumnya harus habis hari itu juga kalau ini masih bisa yang sisa kemarin masih bisa dimanfaatkan lagi ditambah mesanan baru jika memang sesuai aturan kurang dari S contoh saya berikan contoh disini biayanya misalkan holding cost 0,2 dolar per unit per periode biaya shortage sekian biaya ordering 5 dolar per pemesanan biaya unit 1000 per unit misalkan seperti untuk sementara saya menggunakan tingkat teratas 60 contohnya lain lagi kalau tadi 10 saya kasih contoh yang mungkin lebih fleksibel 60 unit kemudian akan dicoba mensimulasikan beberapa nilai S kecil S kecilnya dicoba beberapa nilai nanti dari situ akan dicari kombinasi S berapa dan level teratas sediaan 60 ini yang menghasilkan biaya paling murah jadi itu nanti keputusannya jadi inputnya ini semua S besar 60 ini nanti difikskan dulu dirubah-rubah nilai S nya outputnya nanti adalah rata-rata biaya kemudian dari kemungkinan-kemungkinan S yang dicobakan dicari mana yang meminimkan biaya rata-rata ini input yang konstat sedangkan input yang sifatnya random nanti adalah demand contoh misalkan saya menggunakan 12 periode simulasi atau 12 hari misalkan berarti saya harus membangkitkan demand per hari sebanyak 12 yang merepresentasikan demand dalam 12 hari kemudian S nya sudah bisa misalkan 60 tadi dan S kecil akan dicobakan nilai-nilai ini naik 22 gitu ya 16 18 20 dan seterusnya biayanya yang tadi ini adalah demand hasil bangkitan per hari ya hasil bangkitan ya ini hasil bangkitan dimana nilainya seperti ini nanti akan coba saya tunjukkan bagaimana perhitungan tingkat sediaan di akhir periode yang dipakai untuk memutuskan pesan atau tidak kemudian dari situ bagaimana evolusinya untuk demand di hari berikutnya sehingga menghasilkan tingkat sediaan di akhir periode berikutnya sebagai inisialisasi T diset sama dengan 0 kemudian D demand di hari ke 0 itu dibuat 0 juga tapi sengaja tingkat sediaannya diatur yang paling tinggi sesuai level S besar yang tadi kita gunakan ya jadi anggapannya gudangnya full jadi 0 sama dengan 60 tentunya disini karena masih full ya tidak perlu dilakukan pemesanan di akhir hari ke 0 malam sebelum buka bahasanya tidak ada juga storage karena memang tidak dilakukan belum ada pemesanan sama sekali nah lihat disini apa yang sudah ini nanti akhirnya posisi T DT IT GIT ini nanti di plotkan disini sementara abaikan dulu gambar ini nanti saya tunjukkan satu persatu ini inisialisasinya tadi seperti ini G bisa langsung kamu isi 0 tapi saya mencoba mengikuti rumusan yang ada disini pada T0 ini tadi ya I0 nya 60 60 berarti kan masuk aturan tadi kita sementara pakai S kecil 20 ya jadi ketika I nya 60 I0 60 aturannya dia masih lebih besar dari 20 sehingga G0 0 jadi tidak perlu pesan sama sekali disini karena memang masih inisialisasi tapi sesuai syarat ini juga memenuhi 0 kemudian G0 tadi ya ilustrasinya seolah-olah pada hari pertama saya beroperasi dengan 60 unit barang plus tanpa pemesanan ya tidak ada pemesanan 0 ini tadi kemudian demand nya 30 berarti akan berkurang 30 jadi ini tadi 0 plus 60 itu stok malam sebelum buka terus pagi hari ketika buka 60 ini berkurang 30 sesuai demand yang ada hari itu sehingga pada hari pertama kita akan di akhir hari pertama barangnya tinggal 30 unit 30 unit ya disini saya tunjukkan dengan sudah saya pipe disini 30 unit oke pada hari pertama apa yang terjadi at the end of the first day di akhir hari pertama barang tinggal 30 periksa ya diperiksa disini apa aturannya pada hari pertama sisa barang 30 masih berlaku yang lebih besar dari 20 ini kan tetap tidak dilakukan pemesanan ini masih tetap berlaku 0 ya karena 30 masih di atas 20 unit berarti akhir malam pertama ini stok barang 30 itu tidak akan berubah yang akan dipakai untuk beroperasi di hari kedua sejumlah 30 ini plus 0 rumusnya ini kan rekursifnya tadi i1 plus i1 30 plus 0 dikurangi diman hari kedua yang sama dengan 50 sehingga di akhir hari kedua toko tutup atau godangnya tutup barang tinggal 15 oke selesai isikan disitu lanjut ke hari ketiga hari ketiga apa yang terjadi 15 posisi akhir di akhir tutup di hari kedua tutup hari kedua barang tinggal 15 aturannya sudah masuk yang sini ya itu kurang dari 20 15 berarti godang harus diisi harus pesan lagi ke produsen supaya godangnya penuh kembali dan penuhnya itu kembali ke level 60 barang masih sisa 15 supaya level 60 terpenuhi maka ini yang harus kalian lakukan 60 kurangi sisa barangnya 15 berarti harus order ke tempat lain sejumlah 45 jadi ini ditekankan bahwa sama seperti cerita news paper boy pada materi sebelumnya toko ini tidak bisa memproduksi barang sendiri jadi dia harus memesan barang dari produsen atau pabrik tapi asumsinya masih belum realistis karena saat itu juga datang hari kedua beres pesan 45 saya akan menjelaskan sampai sini saya jelaskan dulu posisinya di grafik ini oke grafik ini yang tadi awal itu 60 disini 0 kemudian hari kedua hari pertama ini ini sumbu sumbu ini sumbu periode yang sumbu ini level inventory ya i 0 60 i 1 30 ya i 2 awalnya 15 ini tapi karena dilakukan pemesanan ulang maka naik lagi menjadi 60 ya sampai dengan level 60 terus di hari ketiga turun lagi disini kenapa karena hubungan rekorsif yang tadi yang ini hubungan rekorsif yang ini kita terapkan kembali barang di akhir hari ketiga itu adalah sisa barang di akhir hari kedua plus yang dipesan dikurangi diman hari ketiga ini tadi terjadi ketika sisanya tinggal 15 pesan lagi 45 yang kembali ke level 60 dikurangi 25 sama dengan 35 tinggal 15 pesan sampai naik ke level 60 habis itu berkurang 25 unit sehingga posisinya menjadi 35 dan 35 itu posisinya di gambar sudah jelas yang saya tuliskan disini oke 35 posisi 2 itu di time kedua yang 15 naik jadi 60 kembali dengan pesan 45 unit dan seterusnya untuk T yang lain jadi kamu akan mendapatkan hasil seperti tabel ini ketika hitungannya kamu lengkapi saya juga akan menandai ini ada beberapa periode yang dilakukan pemesanan lagi terjadi setiap kali posisi sediaan sudah di bawah 20 ini 15 min 25 5 min 10 dan gambarnya disini bisa kamu lihat waktu kedua waktu kelima waktu ketujuh waktu ke 10 dan 12 selalu posisi akhir inventory itu ada di bawah garis 20 ini S kecilnya 20 tadi ketika sudah di bawah di bawah di bawah di bawah naik sedangkan sisanya ini kan semua masih di atas level terudah oke ini masih perhitungan mengenai posisi inventory dan demand per periode nah nanti hitungan-hitungan mengenai biaya tinggal dikarikan saja dengan unit yang sesuai jadi ini tadi alat bantu tabel yang nanti bisa kamu terapkan ketika memanfaatkan Excel jadi di dalam Excel kamu membutuhkan input biaya yang sifatnya konstan ini saya tandai disini jadi ini tinggal diganti aja ketika ada perubahan jadi misalkan S nya bukan 20 S nya kamu ganti 18 ini type 18 disini biaya ada yang berubah tinggal diganti disini sedangkan demand ini random yang bangkitannya sesuai distribusi disini sengaja tidak saya sebutkan distribusinya apa anggap saja itu sudah given nilainya seperti ini tapi nanti ketika kasus real ya memang harus dibangkitkan terlebih dahulu dengan konsep pembangkitan bilangan nah karena ini permintaan diskret berarti demand juga akan memiliki sebaran yang mencerminkan variable ajak diskret ya caranya seperti yang pernah kalian pelajari pada kasus variable ajak diskret oke kemudian bangkitannya IT rumusnya seperti tadi ya ini tentunya inisialisasi harus tamu hitung dulu anggap ini 60 ini 0 sebagai nilai awal tadi kemudian rumus IT sesuai hubungan rekursif bahwa I di baris ini adalah baris 1 kita mulai hitungnya I di baris kedua adalah I di baris sebelumnya ditambah I di baris sebelumnya dikurangi D baris ini jadi kalau T nya 1 pakai I 0 pakai Ki 0 D 1 nanti hitung I 2 menghitungnya pakai I 1 Ki 1 dan D 2 jadi I dan Ki nya satu periode sebelum tapi D nya saat itu hubungan rekursif seperti itu ya Ki menghitungnya pakai rumus perhitungan untuk Ki sesuai dengan rumus yang tadi yang memeriksa level sediaan di periode itu apakah kurang dari reorder point reorder point nya 20 jika iya baru pesan jika tidak 0 tidak perlu memesan jadi disini di baris ini katakan kita mulainya dari baris 1 karena I di saat itu 30 berarti 30 masih lebih besar daripada 20 unit sehingga disini tetap 0 lain halnya dengan yang ini kenapa ini ke 45 karena saat ini periode 2 I nya 15 15 sudah kurang dari 20 sehingga pesan sebanyak 45 supaya levelnya naik menjadi 60 dan seterusnya kemudian nah ini saya memisahkan holding level sama shortage level holding level ini maksudnya banyaknya barang yang ada di godang secara fisik jadi di godang itu memang ada barang sisa sejumlah ini jadi kamu menyimpan sejumlah berapa nah karena disini kita menggunakan inventory level seiring waktu yang posisinya bisa saja positif atau negatif contohnya tadi digambarkan ada ya yang ini kebetulan dipunya saya tabelnya tidak sampai yang itu tapi ada di waktu keberapa tadi ada yang posisinya minus nah posisi minus itu artinya kamu kehabisan barang yang ada barangnya itu hanya angka-angka i yang positif disini ya jadi untuk menyimpan level yang disimpan itu hanya berlaku untuk inventory level yang positif saja sehingga disini konsepnya digunakan notasi maksimum dari i ini dan 0 ya kalau positif maka yang menang angkanya 30-nya jadi contoh misalkan kita punya i di i berapa itu i1 sama dengan 30 berarti rumus ini nanti yang hasilnya akan 30 karena dibandingkan maksimum antara 30 dan 0 lain halnya pada i tidak tahu tadi periode berapa yang hasilnya minus 15 maka ketika kamu bandingkan maksimum minus 15 dan 0 yang menang pasti angka 0 ya jadi disini supaya menggambarkan holding level itu hanya barang yang memang ada di gudang tidak kehabisan ini dibuat maksimum antara angka inventory level dan 0 yang dipakai yang positif saja yang negatif di nolkan itu maksudnya lain halnya dengan yang shortage level ini dua angka ini mengilustrasikan bisa dipakai untuk mengilustrasikan hal yang sama disini yang dipakai adalah negatif dari minimum antara i dan 0 contoh ketika i nya 30 kan gak ada kehabisan kamu masih punya barang bukannya kehabisan tidak ada shortage tidak kehabisan maka ketika kita compare ini minimum antara 30 dan 0 yang menang 0 memang gak ada shortage gak ada kehabisan karena barangnya masih ada oke jadi nanti disitu saling ini ya kalau yang satu positif yang satunya 0 terbukti ini ketika kamu kehabisan barang posisi sedianmu min 15 min 15 itu artinya sudah ada demand yang belum terpenuhi sebanyak 15 unit karena barangnya sudah habis kehabisan 15 unit barang ketika rumus ini kita compare min 15 dan 0 yang menangkan yang min 15 yang minimum tapi karena ini ceritanya banyaknya unit tidak boleh ditulis negatif makanya depannya ada minus ketemu minus disini jadi plus sehingga shortage level itu menunjukkan banyaknya kehabisan barang yang kita alami jadi dua ini nanti saling terkait kalau yang ini berarti di godang memang ada 30 unit kalau yang ini godangnya kosong tapi kamu kehabisan 15 unit posisinya kalau disini positif ya holding level positif shortage-nya pasti 0 nanti kalau ada yang min 15 disini sorry min 15 disini kamu tidak punya penyimpanan sama sekali tapi kehabisan 15 unit seperti itu masuk ke cost biaya jadi kalau item cost ini nanti sebagai pengali dari banyaknya yang dibeli banyak yang dipesan ya banyak yang dipesan kan yang ini jadi tinggal kalikan aja biaya biaya per unit ya 1000 kali 45 makanya hasilnya seperti ini unit cost kali jadi ini fix kali yang ada disini ordering cost muncul setiap kali pesan ya kalau tidak pesan tidak muncul biaya sehingga bisa kamu cek disini ketika posisi pemesanan 0 maka tidak muncul biaya tapi ketika ada pemesanan baru muncul biaya yang tidak tergantung banyaknya pemesanan jadi disini bunyinya nanti ketika kamu inputkan rumus di excel jika kolom key nilainya positif tampilkan ordering cost ordering cost nya disini yang 5 ini kalau tidak set 0 ya jadi silahkan disorot di bagian-bagian yang bersesuaian holding cost mengalihkan biaya penyimpanan 0,2 dengan banyaknya yang disimpan jadi disini rumus perkalian antara 0,2 dan 60 0,2 dan 30 dan seterusnya yang hasilnya seperti ini shortage cost juga demikian tapi nanti yang dikalikan adalah biaya stock out kali shortage levelnya kebetulan disini barisnya 0 semua karena tidak ada kehabisan sampai dengan hari keempat total cost ini yang dijumlah mungkin saya terlewatkan menandai yang dijumlah adalah ordering cost holding cost stock out cost saja kenapa item cost tidak di inputkan karena ketika kamu sudah pernah belajar di reset operasi pada model ini tetap sama seperti cerita disana bahwa item cost ini adalah tidak mempengaruhi solusi maksimum S dan S S kecil dan S besar atau kalau di model itu R kecil dan K itu tidak dipengaruhi oleh item cost jadi item cost itu karena secara agregat dia akhirnya nanti tidak terbawa ke solusi ya tidak tergantung dari S kecil dan S besar jadi rumusnya secara ringkasan seperti itu tadi ini rumus rekursif untuk posisi sediaan di akhir periode kalau menentukan banyak yang disimpan kamu harus mencari maksimum antara I dan 0 posisi sediaan dan 0 kalau memang ada yang disimpan ya IT yang dinyatakan tapi kalau ternyata kehabisan posisinya pas negatif sehingga yang menang 0 jumlah stock out atau banyaknya kehabisan itu sebenarnya tercermin dari level I yang negatif sehingga kalau diminimumkan dibandingkan dengan 0 pasti itu yang menang tapi dikali-kali negatif supaya menyebutkan banyaknya banyaknya kehabisan dalam angka positif ya ya tinggal mengalihkan saja ya jumlah order juga dengan hubungan yang seperti ini semua tadi bisa dilakukan untuk beberapa kali nilai S nilai reorder point jadi reorder point ini ganti-ganti tadi contohnya kita kan yang 20 bisa kamu ganti dengan angka yang lain masing-masing nanti outputnya adalah rata-rata biaya ya jadi ketika kamu menggunakan S kecil 20 karena ada beberapa hari tuh disitu biayanya nanti satu outputnya adalah rata-rata dari 12 hari untuk S tertentu nah nanti dibandingkan dari S S yang bermacam-macam dengan input yang sama ya input holding cost stock up cost yang lain-lain itu tetap sama demandnya juga sama yang dirubahnya S kecil S besar juga tetap S kecil ini saja yang berubah dari situ nanti dibandingkan rata-rata biayanya mana yang paling kecil ini contoh ketika dilakukan simulasi dengan merubah-rubah nilai S 16-26 naik 222 terus ini biaya secara rata-rata dalam 12 hari seperti ini ketika diplotkan kelihatan dari sini tidak terlalu banyak fluktuasi bisa kamu putuskan 16 ini yang paling rendah kalau bilang 18 silahkan tapi di sini saya sebut 16 ini saya angkanya terlalu mepet ini memang kalau pakai 16-18 kalau saya mulainya nambah 4 mungkin baru terlihat ada bedanya 16 22 kemudian naik 4 itu baru kelihatan beda ini karena di angka-angka yang selisih sedikit ini ternyata total postnya juga tidak berfluktuasi tapi kalau digambarkan posisi terendah bisa kita anggap di 16 ini ini saya pisahkan gambarnya sendiri ada yang ordering cost holding cost ini shortage cost tapi yang kita lihat adalah yang total langkah itu tadi bisa kamu terapkan pada R dengan rumus yang sudah tertulis di Excel tadi kita tinggal pindahkan ke R tiap baris di Excel adalah tiap I di sini I 1 sampai N apalah kita anggap sebagai banyaknya periode tadi juga silahkan saya di sini mendefinisikan fungsi hitung biaya yang membutuhkan input demand random S kecil reorder point S besar level tertinggi godang holding cost stock out cost ordering cost saya tidak masukkan unit cost karena saya informasikan untuk menghitung S kecil dan S besar unit cost tidak terlibat demand ini random mestinya dibangkitkan dulu cerita tentang pembangkitan random sudah pernah saya bahas di materi sebelumnya jika menggunakan R jadi itu ada fungsi tersendiri di luar di luar fungsi ini untuk membangkitkannya kemudian rumus ini kita implementasikan di dalam ini juga lakukan untuk setiap periode cuman di sini saya ada inisialisasi yang mengatur jadi nanti di sini demand itu akan saya atur mulai 0 diman mulai harikat 0 di 0 sampai periode yang diinginkan di contoh saya tadi ada 12 periode tapi nanti dimannya akan ada 13 mulai di 0 soalnya di 0 sampai di 12 akan ada 13 yang otomatis nanti i dan q mengikuti jadi di sini n itu panjang atau ada berapa elemen di dalam faktor diman 0 sampai 12 katakan contoh tadi 12 kalau kamu mau contoh 50 hari 30 hari silahkan tapi jangan lupa inisialisasi dimasukkan jadi yang pertama itu sebenarnya hari ke 0 sehingga kalau butuh 50 hari berarti harus 51 ukurannya jangan lupa itu kemudian i dan q adalah rumah bagi adalah faktor yang merupakan rumahnya kolomnya yang nanti akan diisi i 0 i 1 i 2 dan seterusnya q i 0 q q q dan seterusnya demikian pula dengan total cost jadi ini seolah-olah membuat kolom sebanyak n baris untuk i q dan tc inisialisasi ini saya tulis 1 i 1 sebenarnya di gambar saya yang tadi itu i 0 i 0 sama dengan 60 di sini bahasanya tidak mengenal mulai 0 tulis saja mulai 1 1 sama dengan 60 kemudian tes di sini untuk q yang awal apakah apa langsung q sama dengan 0 juga boleh tapi di sini saya sudah terlanjur ngatur supaya nanti senada dengan yang ada di sini dipertanyakan apakah i 1 lebih besar sama dengan level reorder point jika tidak perlu pesan jika ternyata kurang dari pesan sejumlah ini rumusnya kamu balik juga boleh apakah i 1 kurang dari s kalau iya pesan else baru yang ini selainnya baru yang q1 sama dengan 0 jadi terserah aturnya bagaimana asal logikanya masuk jadi ada 3 opsi inisialisasi i 1 langsung diset sejumlah level tertingginya tadi s besarnya jadi boleh disini langsung dinyatakan i 1 sama dengan s besar jika boleh s besarnya kan input jadi saya bisa melihat flow dari program saya ini jadi seharusnya 60 ini tidak di set di dalam boleh di luar s ini sebagai input dari fungsi nanti dia otomatis saya akan membaca jadi 60 ini sudah terlanjut saya masukkan konstan padahal bisa juga membaca dari input nya kemudian setting key yang kedua boleh langsung 0 anggap key 1 sama dengan 0 langsung atau pakai perintah if if nya juga boleh dua cara if lebih besar 0 kurang dari lainnya ini kan artinya pesan sejumlah ini rumus s-min i atau sebaliknya yang dibandingkan yang kurang dari dulu apakah kurang dari s hitung ini else hitung ini jadi ada tiga cara baru disini looping yang sebenarnya yang mulai 2 sampai n di bahasa kita di tadi yang tabel ini sebetulnya mulai 1 sampai 12 yang ini 0 berhubung disini tidak mulai dari 0 mulai dari 1 ini bahasanya 2 sampai n rumusnya sama rekursifnya sama hanya saja disini karena rekursif ini tadi kan inisial jadi ini i pada periode 2 sama dengan i periode 1 plus i periode 1 dikurangi diman hari kedua eh ya iya betul diman hari kedua atau dan seterusnya i nya ngikutin jadi sorry saya salah ngomong jadi kalau ini 2 artinya hari pertama inventory level di akhir hari pertama sama dengan inventory level di hari ke 0 plus kuantitas hari ke 0 dikurangi diman hari pertama must loop lagi hari kedua dan seterusnya ya dan disini bawahnya key juga sama seperti ini ya jadi tidak ada bedanya jadi ketika di atas S tidak pesan kurang dari S pesan pesannya supaya levelnya naik ke tertinggi lagi lanjut ini belum selesai ini masih dihitung i dan key yang di belakang menghitung biaya biayanya ada tiga tadi ya ini biaya ordering biaya simpan biaya stock out biaya shortage atau stock out ordering cost hanya muncul ketika kuantitas pemesanan positif selainnya 0 ya munculnya pun tidak dikalikan dengan kuantitas tapi dikalikan dengan 1 disini 1 ini indikator bahwa muncul pemesanan berapapun yang dipesan ya 1 gitu kan tidak tergantung berapa banyaknya jadi pokoknya asal ada pemesanan ya ini 1 yang lainnya 0 hasilnya dikalikan dengan ordering cost makanya munculnya nanti ya per unit sorry setiap kali pemesanan tidak per unit kemudian holding cost kita menggunakan rumus yang max tadi max-max antara i dan 0 shortage cost stock up cost menggunakan rumus yang minimum negatif dari minimum i dan 0 hasilnya di jumlah untuk setiap periode ya di setiap periode muncul biaya total yang nanti akan dicari rata-ratanya di rumus rata-rata disini min oke itu kalian lakukan kalian lakukan dengan input yang saya definisikan di luar fungsi jadi setelah memastikan bahwa fungsi itu tersimpan di file yang sama dengan direktori kerja saya bisa mengetikkan perintah ini pada script yang lain ya disini saya menggunakan demand yang tadi ada di tabel sebetulnya ada 12 periode tapi disini ada ketambahan untuk periode T0 sebagai inisialisasi ya yang sengaja dibuat 0 kemudian akhirnya ada 13 saya ingin mencoba beberapa nilai S kecil disini cobanya sama dengan yang di tabel tadi di Excel yang dengan Excel tadi saya hitung 20 ini ditambah untuk 16 unit 18 unit 20 22 24 26 kemudian untuk masing-masing S nanti akan dihitung kos rata-rata menggunakan fungsi total kos yang tadi eh sorry menggunakan fungsi kos MP yang tadi jadi saya butuh running I1 sampai banyaknya S yang saya coba disini ada 1 2 3 4 5 6 saya membutuhkan 6 kali perhitungan kos ya disini S besar di inputkan 60 holding kos 0,2 shortage kos 0,2 ordering kos 5 unit kos walaupun nanti tidak terpakai ini saya tuliskan saja terus total kos nanti ini menyediakan rumah bagi biaya rata-rata untuk masing-masing S yang kita cobakan makanya disini dimensinya sebanyak M sebanyak elemen-elemen S kecil yang dicobakan disini running mulai I1 sampai M disini dimana masing-masing kita panggil fungsi kos yang tadi di slide sebelumnya ada indeks I yang menunjukkan bahwa nanti ditetakkan di elemen total kos yang ke I kemudian inputnya D ini buah vektor S ini kemudian S besar 60 holding kos shortage kos ordering kos ini tadi saya bilang yang inisialisasi itu bisa pakai S yang ada disini kebetulan sudah saya set 60 tapi sebetulnya langsung ditulis S besar tidak apa-apa karena nanti input yang otomatis passing disini dilewatkan disini oke hasilnya nanti vektor total kos yang isinya akan sebanyak elemen elemen S kecil yang disini nah supaya kelihatan bisa dicari pakai fungsi minimum boleh pakai fungsi dipanggil nilainya berapa bisa dilihat kalau kamu mensimulasikan banyak kan agak susah dilihat secara angka satu persatu yang paling mudah dengan grafik kalau mau lihat besarannya berapa boleh di minimum cari minimum dari elemen vektor juga boleh oke nah disini saya pilih yang plot seperti tadi beda dengan yang di excel karena disini saya hanya menggambarkan satu total biaya saja kalau di excel tadi kan ada empat biaya saya gambar semua ya jadi ini mewakili yang total kos yang paling atas tadi betul kan 16 18 datar sampai 20 baru ada kenaikan di 22 24 dan 26 dengan angka kisaran yang sama cuma disini tidak terlihat detailnya berapa sama simulanya mau pakai yang 16 unit oke jadi nanti simulasi yang kita lakukan merubah-rubah S kecil tapi pada dasarnya boleh juga kamu merubah S besar tapi supaya sistematis biasanya ini ditaruh di S tertentu yang dibuat fix dulu S nya yang besar yang diganti-ganti seperti ini tadi saya mencoba nilai S beberapa alternatif S besarnya tetap di level 60 tidak berubah kalau dua-duanya berubah silahkan tapi harus ada cara yang sistematis supaya semua kombinasi terwakili oke demikian ilustrasi dari saya jelasan dari saya untuk pemanfaatan simulasi untuk inventory multi-period policy yang S kecil S besar silahkan jika ada pertanyaan simpan dulu sampaikan pada sesi diskusi terakhirnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati